Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar semuanya Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi di podcast KKN IAIN Langsa Bersama saya Melani dari Fakultas Terbiah Jurusan Pendidikan Agama Islam Jadi teman-teman Kita ini sebagai umat Islam Pasti diwajibkan untuk sholat 5 waktu Nah disini saya akan membahas tentang Apa saja sih manfaat dari sholat 5 waktu Bagi kesehatan kita Mau tahu apa saja manfaatnya Yuk simak video berikut ini Stay enjoy Sahabat beriman Salah satu ibadah yang wajib dikerjakan umat Islam adalah sholat 5 waktu Perintah sholat ini sudah ditegaskan Allah Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa akimussolata wa atuz zakata warka'umu ma'arraki'in Yang artinya Dan dirikanlah sholat Tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' Ibadah ini dihukumi wajib Dan sudah ditentukan masing-masing waktunya Walaupun hukumnya wajib Masih saja ada umat Muslim yang tidak mengerjakannya Antara lupa atau sengaja Lupa karena sibuk bekerja Atau lupa karena ketiduran Ada juga yang meninggalkan sholat Karena malas Atau malah tidak tahu caranya Orang yang meninggalkan sholat Akan berdosa Bahkan Ada ulama yang menghukuminya dengan kafir Jika meninggalkan sholat Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dari Buraidah Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Bersabda Janji setia diantara kami dengan mereka adalah sholat Barang siapa yang meninggalkan sholat Maka dia adalah kafir Hadis riwayat Ahmad dan As-Sabus Sunan Begitu banyak manfaat yang Allah berikan kepada makhluk ciptaannya Hanya dengan menjalankan perintahnya saja Tanpa sadar Kita dapat merasakan manfaat yang banyak untuk tubuh kita Selain gerakan sholat Yang membuat tubuh kita sehat Waktu sholat Yang sudah diatur Juga memiliki manfaat yang tersirat di dalamnya Dimulai dari sholat subuh Yang memiliki manfaat untuk terapi paru-paru Waktu subuh adalah terbit fajar Sampai terbit matahari Energi kayu Masih bekerja membuang zar-zat beracun Dalam tubuh Dan jam 4 pembersihan Sampai paru-paru Dari paru-paru Udara mengambil bahan bakar Yang masih bersih Seluruh organ tubuh menerima pasokan nutrisi Yang bersih sehingga tubuh terasa lebih segar Lalu dilanjutkan dengan sholat zuhur Yang memiliki manfaat untuk terapi jantung Dan usus kecil Energi api yang keluar Di waktu zuhur membawa udara panas Di sekitar tubuh Emosi dalam tubuh meningkat Dan kerja jantung mencapai puncak Dan air wudu mampu menstabilkan panas jantung Dengan dipadu gerakan sholat Dapat lebih efektif memompah darah Untuk membawa sari makanan Guna disalurkan ke organ tubuh yang lain Kemudian pada sholat asar Memiliki manfaat untuk terapi kandung kemih Atau membuang sisa Proses kimia tubuh Sholat asar dilakukan saat Batas siklus panas ke dingin Membuat organ tubuh Mudah membuang zat-zat kimia Dalam badan Keadaan ini sesuai dengan sifat organ Kandung kemih dalam tubuh manusia Terjadinya keseimbangan kimia Dalam tubuh Sehingga Metabolisme bisa terjaga Lalu pada sholat maghrib Memiliki manfaat untuk terapi ginjal Pada waktu sholat maghrib Hawa udara semakin menurun Sistem ginjal mulai menyesuaikan diri Dengan alam Dan energi sekitarnya Ginjal dan kandung kemih Organ yang pasangan keduanya Akan mengontrol tulang sum-sum dan opta Kedua organ ini Memainkan peran yang sangat penting Dalam metabolisme air Dan mengendalikan cairan tubuh Gerakan pada sholat maghrib Dan waktu maghrib Sangat membantu Menyesuaikan organ tubuh Dengan keadaan alam sekitar Gerakan pada sholat maghrib Akan menjaga energi panas Dalam tubuh Agar selalu seimbang Yang terakhir Pada sholat isya Memiliki manfaat Untuk terapi trikardium Atau membuang kelebihan energi Dari jantung Pada saat ini Dimulai sistem penurunan Kerja organ ginjal Atau seluruh tubuh Akan memasuki masa istirahat Terutama kerja jaringan otot Yang digunakan Untuk gerak dan berpikir Waktu dan gerakan sholat isya Mengandung kerja trikardium Yang membuang kelebihan energi Dari jantung Sehingga proses istirahat Menjadi sempurna Nah itu dia teman-teman Manfaat dari sholat 5 waktu Untuk kesehatan tubuh kita Apakah teman-teman sudah menonton videonya sampai akhir? Kalau sudah Alhamdulillah Jadi cukup disini podcast saya Semoga apa yang saya sampaikan tadi Dalam video Dapat bermanfaat Untuk kita semua Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih